Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Cuka sari apel merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki banyak sekali manfaat Meminum cuka sari apel saat kita akan tidur akan memberikan beberapa efek positif bagi tubuh kita Namun sebelum melakukan cara ini maka pertimbangkan terlebih dahulu ketahanan tubuh kalian karena dengan menggunakan cuka apel yang kuat ini bisa menimbulkan beberapa resiko kesehatan yang serius yang diakibatkan oleh jumlah yang berlebihan Apa saja manfaat cuka apel bagi kesehatan kita Yang pertama bisa membantu menurunkan berat badan Cuka apel dipercaya bisa membantu menurunkan berat badan kita Kita cukup mengkonsumsi 1-2 sendok makan cuka apel sebelum tidur Caranya jangan langsung diminum ya Tetapi kita harus mencampurkannya terlebih dahulu dengan 1 gelas air Karena ketika kita meminum langsung cuka sari apel Maka karena rasanya yang sangat asam Ditakutkan akan menimbulkan beberapa masalah serius Terutama di tenggorokan dan juga gigi kita Apalagi gigi kita akan sensitif sekali dengan sesuatu yang bersifat asam Yang kedua bisa mengatur kadar gula di dalam darah Ini merupakan salah satu manfaat cuka apel yang paling dikenal orang Terutama bagi penderita diabetes ya Kadar gula darah merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dengan serius Ketika kalian mengkonsumsi cuka apel sebelum makan Maka cuka apel akan bekerja dengan cara memperlambat proses pelepasan gula Dari makanan ke dalam darah Yang ketiga bisa mengatasi sembelit, mah dan juga asam lambung Juga gangguan pencernaan lainnya Sebagian karbohidrat dan juga jad fati yang tidak tercerna Akan menjadi makanan untuk bakteri baik yang terdapat di dalam sistem pencernaan Ketika memilih cuka apel Maka usahakan cuka apel tersebut terdapat ampas di dasar botolanya ya Karena ampas-ampas tersebut kaya akan probiotik dan juga bakteri-bakteri baik lainnya Yang berperan di dalam menyehatkan saluran pencernaan Jenis dari cuka apel seperti ini juga bisa membantu kerja sistem imun kita Dan bagi sebagian orang bisa mencegah sembelit semakin parah Yang ketiga bisa menghilangkan cegukan Dengan meminum cuka sari apel sebelum tidur Maka sarap di tenggorokan yang menyebabkan cegukan akan berangsur-angsur menghilang Keempat bisa mengobati sakit tenggorokan Bakteri penyebab penyakit sakit tenggorokan tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang asam Dan asam ini akan timbul ketika kita mengkonsumsi larutan cuka apel Kelima, mengobati hidung yang tersumbat Cuka apel sendiri mengandung vitamin B1, B2, vitamin A, dan juga vitamin E Kemudian kalium dan juga magnesium Senyawa ini akan bersama-sama menjadi lendir tipis dan membersihkan sinus Yang terakhir bisa mengatasi bau mulut Cuka apel adalah bahan yang sangat luar biasa Bisa menghancurkan mikroorganisme yang ada di dalam mulut kita Dan hal ini akan membuat napas kita tetap segar semalaman Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Tekan juga tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian Terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Terima kasih, semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian